Rizki Bilar secara resmi dipecat dari host acara kompetisi Dangdun di salah satu TV swasta nasional. Hal ini puntut kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukannya terhadap plastik kecora. Pemecatan ini pun lantas disambut tepuk tangan dari penonton yang hadir. Dikutip dari tvnews.com, pengumuman mengenai pemecatan Rizki Bilar tersebut disampaikan oleh seluruh host acara kompetisi Dangdun pada selasa 4 Oktober malam. Sebagaimana diketahui dalam ajang tersebut, Rizki Bilar menjadi host bersama sejumlah artis lainnya, seperti Ruben Onsu, Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, Jirayut, dan Raralida. Mulanya, Ruben Onsu mewakili rekan yang menyampaikan penolaikan sekolah bentuk kekerasan dalam rumah tangga, Ruben juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang mengalami KDRT supaya berani bicara. Lantas kemudian Irfan Hakim menyampaikan bahwa Rizki Bilar sudah tidak lagi menjadi host acara kompetisi itu. Setelah diumumkan, sontak penonton yang hadir langsung riuh bertepuk tangan. Lantas para host dalam acara itu menyebut sebuah kalimat berupa dukungan untuk Lesti Kejora. Sebagai informasi sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menindak tegas bagi para pelaku KDRT. Komisioner KPI Nuning Rodiah menegaskan tidak ada tempat bagi pelaku KDRT di televisi dan radio, termasuk Rizki Bilar yang tidak boleh tampil di televisi. Hal ini merupakan imbas kasus dugaan kerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizki Bilar terhadap istrinya, Lesti Kejora. Selain itu, KPI mengapresiasi tindakan Lesti yang berani melaporkan tindakan DRT yang dilakukan suaminya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!